Hai lagi bersama saya di channel RAM having fun kita disini akan membahas seputar Loller coin lagi ya udah berapa hari ini saya belum upload konten tentang Loller coin ini ya teman-teman dikarenakan saya sedang mengajakkan pocet-pocet di luar sana untuk menghasilkan di sini ya USDT ini ya teman-teman saya pengen mendepositkan sekitar 100 USDT karena maka dari itu saya mencari gratisan di luar sana untuk sebelum kita membahas pembahasan kali ini saya ingin garis bawahi bahwa pembahasannya ada dua kategori yaitu bagaimana cara mendapatkan power secara instan dan bertahan di power yang kalian inginkan ya teman-teman dan disini power saya sudah mulai turun tadinya udah 420 memulai menyusut dan saya sudah menambahnya terus ya teman-teman agar power power ini tidak akan hilang dan disini kita update balance kita ya teman-teman belas kita sekitar mendapatkan ya empat ya lumayan sekali ya teman-teman empat Loller token itu sangat lumayan dan saya target saya semoga bisa mendapatkan satu miner yang besar ya teman-teman dan disini saya saya emang mengerjakan voucher di luar sana untuk usd tether ini lc20 ya saya swipe di voucher pay dan yang kedua pembahasan mengenai bagaimana kok banyak beberapa orang dari sini ada yang belasnya ini tidak bertambah karena dialog good dan tidak menambang lagi ya teman-teman dan ada pembahasan tentang mengenai referral program ini ya teman-teman dan disini saya juga udah mendapatkan informasi semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk kalian semua dan sebelum itu bila kalian belum join dan gabung di channel ini ya teman-teman tolong tombol subscribe dan lonceng aktifkan ya teman-teman komen jika kalian memiliki kesulitan saya akan membalas semua sesuai kemampuan saya dan untuk kalian yang ingin mendaftar Loller coin ini ya teman-teman kalian bisa menggunakan link yang ada di deskripsi dan kalian akan mendapatkan 1000 satoshi secara gratis ya teman-teman dan lumayan kan dapat seribu ya teman-teman oke dan disini kita langsung saja membahas yang pertama yaitu gimana cara mendapatkan instant power di Loller coin ini ya teman-teman caranya cukup mudah teman-teman kalian harus memperhatikan PC ini agar tetap terjaga di level 4 ya teman-teman untuk permainan gamenya yang instan yang menurut saya cepat ya teman-teman coin flip ini ini sangat mudah sekali menuju 10 ya teman-teman dan ini maksimal powernya itu mendapatkan sekitar 1100 power ya teman-teman itu lumayan banget untuk menambal menambal dan kalau ketika saya kesulitan menambal saya andalanya yaitu token blaster ini ya teman-teman ini pun sangat besar juga rewardnya sekitar 1200 ya teman-teman kalau jika sudah mencapai level max yaitu level 10 ya dan setiap levelnya ini ya teman-teman memiliki jumlah reward yang berbeda dan banyak dari kalian yang ingin menanyakan Bang gimana sih Bang caranya menambahkan block reward dan segala macamnya teman-teman block reward ini ya teman-teman kalau kalian bisa membacanya di how to is walk disitu bagaimana cara bekerjanya ini lower coin ini ya teman-teman cara bekerjanya itu sangat mudah sekali kalian anggap aja kalian bermain game ini ya teman-teman kalau kalian itu tidak mempunyai main miner kalian ya wajib bermain game seperti ini ya teman-teman untuk menambahkan saldo kalian dan ketika peringkat kalian itu merah nah seperti yang sedang terjadi saat ini kan saya di 11.599 nah ini mulai ada penurunan ya teman-teman mulai diambil lagi ya disuruh bermain lagi dan disini saya menyarankan teman-teman untuk kalian jangan terlalu bermain sangat banyak di lower coin ini bukan jangan terlalu banyak ya karena mungkin awalan saja kalian ingin mengepus ya teman-teman dan minggu-minggu berikutnya yang akan datang kalian tuh sudah kelelahan karena belum withdraw kalau menurut saya disini withdraw withdraw yang paling tercepat yang bisa dihasilkan yaitu ya Bitcoin itu sendiri ya teman-teman sekitar sepuluh ribu satoshi itu sudah langsung bisa di withdraw kalau yang lainnya mungkin saya menyarankan nanti aja ya teman-teman dan disini target saya itu adalah satu PH ya teman-teman kalau satu PH ya teman-teman nah ini settingannya saya tuh terlebih dahulu seperti ini kembali lagi 70% Bitcoin dan 30% dollar token ya teman-teman mengapa saya kayak begini ya karena saya akan mengejar Max batas maksimalnya ini sekitar sepuluh ribu satoshi ya teman-teman untuk melakukan withdraw dan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara juga menjualnya agar kalian 100% mendapatkan uang dari website legit ini ya teman-teman Nah website website ini seperti ini ya akun kalian itu mencerminkan diri kalian sendiri ya teman-teman kenapa saya ngomong kayak gitu ketika power kalian tuh sedikit tandanya kalian tuh kurang rajin ya teman-teman dan mungkin kalau beberapa orang yang yang mau rela membeli miner seperti ini ya itu tidak masalah dan sini juga sudah depositnya sudah dibuka kembali ya teman-teman itu sangat worth it dan disini saya juga akan mengejar Elmastro di akhir tahun ini makanya dari itu beberapa hal saya tidak mengupload tentang konten Loller coin ini kalau enggak ada informasi yang sangat yang harus dibahas ya teman-teman karena disini juga saya mengalami ya untuk kalian yang mengalami pengurangan-pengurangan seperti ini teman-teman kalian jangan melakukan permainan dulu sebab selama 15 menit yang saya dengar ya teman-teman kalau saya sih ya menambal-menambal aja dan tetap bertahanan ini power saja sudah menjadi 318.000 ya teman-teman ini sudah mulai mengambil penurunan-penurunan lagi ya saya disini selalu menjaganya dengan bermain game-game yang sangat muda ya teman-teman saya seperti ini token blaster yang pasti-pasti aja block rewardnya teman-teman eh block reward maaf jumlah power yang didapat sekali mainnya dan diusahakan main kalau kalian main ya teman-teman kalian tuh harus menang ya kalau saya sih di token blaster ini enggak terlalu pengen menang-menang banget ya teman-teman intinya ya di atas 500-600 walaupun itu kalah saya tetap gain power yang perlu diingat untuk beberapa orang yang kesulitan mengalami gain power atau penyimpanan power kalian yang didapat dari game ya teman-teman mungkin itu ada faktor tersendiri dari internal kalian sendiri teman-teman yaitu faktor dari koneksi maupun sebagainya teman-teman kalau disini rata-rata saya faktornya itu koneksi ya teman-teman mungkin pas lagi kita main koneksinya itu buruk pas lagi proses gain akhirnya itu proses itu gagal ya teman-teman buat kalian saran saya itu ideal itu yang terbaik yaitu di angka 300 ini kalian harus berhenti di angka 300 ini kalau bisa kalian menambahkan power kalian menjadi satu PH ya teman-teman karena disini kalau dilihat-lihat kalau satu PH saya pernah melihat akun orang satu PH kalau ke kalian mendapatkan ini teman-teman lolor token menambang lolor token kalau saya menambang lolor token ini mendapatkan 0,000494 ya teman-teman itu ya saya kalkulasiin 0,0004 ya teman-teman kalau dikonversikan dalam waktu 100 hari ya teman-teman ya itu tiga bulan itu mendapatkan block reward sedikit tapi kebandingannya terbalik ya teman-teman kalau 0,00050 ya saya sudah menghitung selama tiga bulan kalian juga bisa mendapatkan langsung mining ini ya teman-teman teman-teman Miner ini ya ya cupacabra juga bisa Elmastro kalau saya sih dalam waktu tiga bulan itu bisa mendapatkan Elmastro ya teman-teman semoga juga tercapai ya keinginan kalian di website ini ya karena kalau menurut saya ya lumayan menguras tenaga ya teman-teman kalau mengandalkan power-power permainan free ya teman-teman dan untuk bagi kalian yang sudah mendapatkan miner-miner seperti ini ya teman-teman saya sudah membaca jadi dari pihak lora koinnya miner ini akan ditambahkan oleh block reward gratis kita ya teman-teman block reward gratis kita akan ditambahkan di dalam miner ini supaya miner ini semakin maksimal untuk bekerja dan menambahnya teman-teman dan disini kalian juga masih dalam kesulitan ada mungkin faktor ya ada bug-bug yang dilakukan event-event ini teman-teman ya event referral ini ya teman-teman nah saya sih nggak berharap saya menang ya teman-teman karena mencari referral referral yang sangat rajin dan emang percaya sama website ini tuh juga lumayan susah ya teman-teman kalau menurut saya pribadi karena kebanyakan orang itu hanya main sesaat dan akhirnya meninggalkan akunnya teman-teman dan menjadi bodong akunnya kalau menurut saya makin lama mining cloud yang sudah sering di update dan sering membayar atau memuliki perkembangan project ya teman-teman itu sangat baik ya kalau saya pikir kedepannya siapa tahu si Loller token ini akan menjadi koin list yang sesungguhnya ya teman-teman itu sangat fantastis sekali ya nah disini saya mulai ada penurunan nah kalau jika ada penurunan nah yang jumlah apa namanya teman-teman permainan kalian itu juga akan terhapus secara perlahan ya nggak langsung drop-drop banget ya teman-teman karena itu ada perhitungan kalkulasi dari satu minggu ke belakang ini sama satu minggu kedepan ini apakah kalian bisa menghapus dan mempertahankan power gratis kalian ya kalau disini saya jujur saya sudah bertahan cukup lama di power 300 ini ya teman-teman dan saya juga kemarin-kemarin mencapai 800 saya sudah nggak sanggup juga ya menghapusnya karena saya itu menghapusnya bar-bar sekali ya teman-teman satu hari bisa sampai 200 sampai 300 power ya itu dalam waktu 4 hari saya sudah mencapai pernah satu PH teman-teman itu juga lumayan berat dan lumayan cepat juga ya menambang loler tokennya ini juga semakin kencang ya teman-teman nah disitu saya sudah mengalami penurunan lagi yang tadinya 320 sekarang menjadi 316.000 ya teman-teman teman-teman nah kita lihat ke back home nah nah kan 317 ini mulai ada penurunan pelarik ulur dari antara sis saya rajin enggaknya bermain loler koin ini dan block reward pun akan semakin lama semakin berkurang ya teman-teman untuk kalian pengen menanyakan kenapa block reward kalian kecil mungkin permainan yang kalian mainkan itu cukup sedikit ya teman-teman kalau disini saya mau mana apa namanya memikirkan bahwa saya setiap hari harus bermain sekitar 200 games itu minimal yang saya patok di diri saya untuk website ini ya teman-teman karena 200 game itu juga lumayan dan enggak terlalu berat menambah menambahnya teman-teman enggak kayak sekalian langsung sehari langsung 700 itu sangat berat sekali ya untuk dikalkulasikan di dalam waktu satu minggu kalian harus bermain berapa lama dan juga kalian sudah mendapatkan power udah berapa ya teman-teman kalau kalian di minggu selanjutnya kalian tidak seperti minggu yang awal ya teman-teman dan disitu akun RC kalian akan hancur secara perlahan gak hancur ya sih teman-teman mungkin dari sebagian orang itu dan malas ya mengerjakannya kembali ya karena butuh waktu yang lama untuk memulihkan lagi ya teman-teman kalau saya sih enggak butuh waktu lama ya saya sih teman-teman karena cukup bermain saja ya ini iseng-iseng gabut gitu kalian menambahkannya tapi jangan kalian sepeleka yang teman-teman kalian harus tetap menjaga home kalian ini ya apartemennya ibaratkan ini ini tuh jati diri kalian ya teman-teman bisa dilihat dari sini ya kalau kalian semakin males ya powernya ini pun semakin berkurang ya Nah itu cara instan untuk mendapatkan power ya teman-teman menurut saya saya dulu kalau jamannya lima menit itu sini sangat membantu yang ini ya teman-teman point click ini tuh sangat membantu sama Flappy rokok juga sangat membantu ya di situ udah langsung mendapatkan seribu ya teman-teman itu sudah sangat membantu kalian dan sini block rewardnya udah dikurangin pula dan juga jumlah permindingannya itu digubah menjadi 10 menit itu juga sangat berat ya teman-teman di sini pun gampang teman-teman untuk menambah-nambah seperti ini teman-teman intinya kalian jangan bermalas-malasan bermain di website ini teman-teman kalau kalian pengen capek ya kalian langsung nambah BTC aja teman-teman tapi dengan catatan kalian harus bermain terus ya tanpa mengandalkan income yang datang ya teman-teman kalau disini saya menyap mengandalkan pengen mendapatkan pasif income di Loller coin ini ya teman-teman karena pasif income itu bisa didapat ketika kalian udah memiliki banyak miner ya teman-teman itu ya kalau kalian nggak perlu main game mungkin main game sampai ya 100 mungkin dalam waktu satu minggu 200 dalam waktu satu minggu kalau disini saya malah satu hari 200 kali main ya teman-teman itu target saya dan disini mulai ada penurunan-penurunan lagi ya teman-teman mungkin ini sampai pagi pun ini bakalan terus turun ya teman-teman mungkin besoknya saya akan nge-push dan mempertahankan di angka 400 kembali ya teman-teman untuk mengajar jumlah satoshi yang saya dapat ya oke untuk pembahasan selanjutnya teman-teman mengenai bagaimana sih referral kok kalian nggak bisa menambang ya referral kalian ini ada dua faktor ya teman-teman kalau kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu jumlah peringkat yang udah menjadi merah sebelah kanan ya teman-teman si pihak Loller coin ini akhirnya sudah mendapatkan jumlah 1 juta akunnya selamat buat Loller coin ini ya teman-teman untuk project kedepannya semoga bagus dan miner-miner pun ada diskon yang lumayan murah ya teman-teman untuk bagi pemula dan disini kita lihat referral bagaimana kok nggak ada pembayaran-pembayaran nah seperti ini tuh nggak ada pembayaran-pembayarannya seperti ini ya teman-teman dan ini saya mempunyai memiliki 26 referral itu ya lumayan juga banyak ya teman-teman tapi saya tetap bersyukur tapi saya juga nggak tahu ya teman-teman kenapa ini kok mulai nggak ada penarikan-penarikan disini ya teman-teman karena yang saya dengar dan saya sudah masuk ke discordnya teman-teman bahwa ada dua faktor antara si referral anda itu telah pergi dan tidak mau memainkan game ini ya teman-teman karena tahu sendiri ya kita bermain game seperti apa dan ada juga faktor event yang ada di pojok kanan atas kalian ini ya teman-teman 1 juta akun telah tercapai pendaftarannya di Lollard coin ini ya teman-teman buat kalian yang pengen banyak referral saya juga nggak tahu bagaimana cara mendapatkan referral tapi kalau kalian pengen gabung kalian langsung aja join di link ada di deskripsi teman-teman dan kalian akan mendapatkan reward sekitar 1000 satoshi ya itu sangat lumayan dan sangat membantu ya teman-teman dan disini saya akan terus update tentang perkembangan Lollard coin saya walaupun mungkin banyak di luar sana ada youtuber yang lebih besar membahas tentang Lollard coin ini ya teman-teman kalau saya disini secara pribadi ingin membesarkan akun Lollard coin saya ya teman-teman ya saya harus sayang-sayang lah sering ajak-ajak main dan lain-lain ya agar si Lollard coin ini tetap terjaga ya teman-teman ya ini tuh termasuk keperibadian anda sendiri ya kalau anda males ya mungkin kalian terus tetap bermain sampai website ini terus update banyak miner ya teman-teman karena disini saya percaya saya akan mendapatkan satu miner yang limited edition ya teman-teman entah akhir tahun atau pertengahan-pertengahan ini mungkin proyek-proyeknya ini akan dibuat dan mau semoga saja ini cepat diperbaiki ya semoga saja referral saya sekitar 26 ini adalah orang-orang yang tetap bermain ya teman-teman tapi lumayan sekali ya kalau ketika referral anda terus tidak berjalan akhirnya itu ada kesalahan dari pihak si CEO nya ya yang pihak website Lollard coin ini mungkin kalian juga mendapatkan passive income dari si Lollard coin ini ya teman-teman dan disini ya kita main gabut-gabut ya walaupun disini juga saya sedang mengada apa namanya menambang voucher ya bukan menambang sih mengaklaim voucher terus ya teman-teman itu juga untuk membantu ya mendepositkan di Lollard coin ini ya teman-teman kalau menurut saya kalau voucher voucher seperti itu ya teman-teman eh memang sih receh ya teman-teman buat teman-teman ya kayak wah receh cuma 100 perak 200-500 perak tapi waktunya lama kalian belum pernah ketemu veteran-veteran voucher ya teman-teman disitu saldo mereka itu sudah sangat banyak ya teman-teman walaupun referalnya itu enggak terlalu banyak dibandingkan reward yang didapat tapi dengan konsisten ya teman-teman kalian akan mendapatkan hasil yang lebih dari yang kalian harapkan teman-teman ya seperti ini aja kalau kalian bermalas-malasan di Lollard coin ini kalian tidak akan mendapatkan hasil apapun di Lollard coin ini ya teman-teman maka dari itu ke untuk kalian yang baru join sebagai player-player kalian tidak tahu caranya menambang Lollard coin ini ini sangat mudah sekali ya teman-teman kalian klik my power ini ya teman-teman di pojok kanan kalian langsung split power ya split power seperti ini ya teman-teman nah tampilannya seperti ini dan kalian ingin mau menambang yang mana tinggal kalian kompersikan persentasenya di sini ya teman-teman kalau saya sih kadang kebalik 70 persennya si Lollard coin dan 30 persennya ke BTC ya teman-teman mungkin cukup sekian pembahasannya semoga informasi ini sangat bermanfaat buat kalian yang resah kenapa referral Anda tidak membayar lagi teman-teman ada dua faktor yaitu dari pihak websitenya itu mulai error ya teman-teman untuk program referral dan juga ada referral yang pergi meninggalkan tidak bermain karena permainan ini cukup lama ya teman-teman mungkin cukup sekian video kali ini pembahasan tutorial tentang Lollard coin ini ya teman-teman bila kalian suka dengan konten-konten Lollard coin ini kalian dukung terus dengan cara like comment dan subscribe channel ini untuk terus membahas tentang perkembangan Lollard coin ini ya teman-teman buat teman-teman boleh kontek-kontek saya dan berbicara mungkin dari teman-teman di sini juga udah banyak akunnya ya teman-teman yang lebih GG dari akun saya anjay GG nggak guys bukan apa ya namanya saya ingin membesarkan dari kecil sampai besar ya teman-teman apa tuh dari kecil sampai besar karena kalau akun ini sendiri itu ada rasa istimewa ya teman-teman untuk membesarkannya itu ya cukup satu akun di Lollard coin saya ya teman-teman dan buat kalian nanya Bang kok bisa nggak ya Bang ini HP bisa satu HP bisa 1-10 akun ya Bang di jadikan referat saya nggak tahu ya teman-teman karena saya pernah nanya seperti itu sama ya di grup Lollard coin luar negeri ya teman-teman dan mereka bertanya bahwa setiap mining cloud itu akan menyimpan nama dan IP kalian ya teman-teman karena dari itu kalian tidak bisa menggabungkan satu atau dua akun dalam satu handphone yang teman-teman tapi kalau kalian berk mau bereksperimen dan pengen coba siapa tahu juga berhasil ya teman-teman biasanya menunyul-nunyul itu sangat berhasil ya teman-teman buat saran saya buat kalian kalau sumpah yang mau nuyul-nuyul reward atau segala macamnya teman-teman di sini pihak Lollard coin ini menurut gue sih sangat tegas ya kalau ada hal-hal aneh juga langsung dilipat dan diperbaiki Oke cukup sekian dan terima kasih untuk kalian telah menonton sampai akhir saya ucapkan terima kasih dan saya sangat senang sekali ada video saya yang mencapai seribu yaitu suatu pencapaian yang saya inginkan ya teman-teman semoga dengan ini kalian mulai percaya dan mulai yakin bersama Lollard coin ini ya teman-teman karena resiko tuh harus ditanggung ya teman-teman kalian dan mungkin resikonya kayak buang-buang waktu atau segala macam dan saya juga percaya bahwa Lollard coin ini akan terus maju dan semoga saja Lollard coin ini akan menjadi token sesungguhnya ya teman-teman bye-bye sampai jumpa di next video pembahasan Lollard coin jangan lupa subscribe